Hai cari file-nya dalam bentuk materi saya juga sudah bikin nih modul ini kemudian open kemudian insert karena ini materinya sepenuhnya dan resorts tadi ada pertanyaan seberapa besar file yang bisa dimuat nah ini saya bilang tadi di Office 365 file-nya sampai lima tera ya lima tera ya terlalu tadi lima tera itu setara dengan 5000 giga ya satu tera adalah 1000 giga nah ini file-nya ini sangat-sangat terbaca jadi kita sudah tidak pusing pusing lagi merubah tabel kalau di aplikasi sigil kan kita harus konfesi lagi kabel dan gambar kalau disini di otomatis terbaca nah ini kelebihannya di aplikasi di OneNote gambar tabel itu sudah terbaca otomatis asalkan nah ini Bapak Ibu kalau dia terbisi lain gambar itu harus kita kompensi dalam ruji IP kan Nah kalau disini kita kalau sudah posisi PDF dia langsung persis sama dengan asli yang ada di wordnya jadi tidak akan lari dan sebagainya Hai ini kita memindahkan modul yang Bapak Ibu sudah bentuk dalam word itu kita pindahkan di dalam bentuk dan juga ada perian soal soal-soal jawab yang Bapak Ibu sudah buat ini tergantung internet juga nah ini ya Nah setelah itu kita masuk lagi daftar pustaka saya klik daftar pustaka saya pilih insert lagi kemudian saya cari file-nya yang saya sudah bikin dalam PDF saya sudah bikin dalam satu folder nah ini aku cari daftar pustaka kemudian saya buat ya buat berarti saya lewat ya Oh ya kayaknya ini daftar pustaka belum saya buat masih daftar isi ya saya lewati saja Hai ah perpustakanya Hai saya masuk di link video nah ini menarik Bapak Ibu link video link video kebetulan eh saya pingin karena ini berjudulnya mengenai modul TK jenjang SMP saya pingin link video yang ada di channel YouTube saya saya taruhkan di modul TK jenjang SMP caranya gimana Nah kalau di aplikasi lain kita harus MP video dan sebagainya kalau ini tidak langsung kita pastikan link video otomatis videonya terbaca jadi saya tutup dulu ini saya share link videonya saya cari link video ibu panitnya bisa lihat tampilan layar saya udah muncul apa Bu subscriber saya subscriber Oke baik nah eh saya fokus ke materi deploy ya tadi ada pertanyaan Bagaimana caranya mendeploy Office 365 Bapak Ibu kunjungi di video saya di channel YouTube saya ada namanya ini strategi pembelajaran daring nah disini ada pembahasan mengenai Office 365 nah tapi kalau Bapak nonton kan kepanjangan nah saya tinggal main link eh eh materi video saya di channel itu saya saya di sini tinggal bagikan nah ini saya masuk tadi copy link jadi tidak pula embed ya langsung copy link kemudian saya masuk ke masuk lagi di web browser saya eh ibu panitnya bisa lihat layarnya ini tampilnya tampil apa Bu link video Oh ya Alhamdulillah nah link video yang di channel YouTube saya saya tinggal pastikan di eh one note saya kemudian saya enter Hai nah akan muncul apa nih kalian sama-sama Hai nah munculkan Hai dalam detik ya tiga menit ya maka di one note saya sudah ada tutorial tutorial untuk eh tutorial untuk deploy Office 365 dan ini Bapak Ibu bisa eh langsung eh menonton eh betul-betul ada sponsor ya dari telekomsel jadi masih ada banyak intro nah ini suaranya bisa kedengaran ibu ibu suara videonya bisa tapi agak kecil ya benar ya nah ya nah ya nah ya nah ya nah nah di materi deploy ini ini kalau misalnya Bapak Ibu punya kemampuan Bahasa Inggris ini cepat sekali ya karena akan terima kasih yang deploy ini langsung dari Microsoft Shanghai nah kita dengar sama-sama percakapannya ntar 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 4 7 6 3 4 7 6 3 0 1 3 0 1 ok, i'm connecting to you right now we download from you and from you and start of time ok, the tech is now loading and i think i have to download the application first before i can run it yes, connect your download first and then you can still have it ok, ok the page is still loading and i don't know why or so, before the application is run, could you help me could you guide me about in my admin center what should i click because it takes too long to load space, i don't know why, maybe the same kind of problem with my internet connection right now ok, please tell me are you on your building, like on the office 365 admin ok, i'm now in my admin center and because of Microsoft Office 365 i'm here i find the billing section in my left side here ok please i'm on my product right now so do you see the option like do you see your office 365 even for the ok please wait for a while because there is no loading i don't know why i maybe kind of uh uh trouble with my internet connection but it's still loading right now it takes your time a lot for waiting for this yes it's still loading i don't know why uh kind of out perhaps go to page billing your products it's still loading right here the page is uh still loading i didn't find any uh options that uh showing the items of products here ok no problem let's just try on a different number sometimes it's the product so please uh try on and much better again ya bapak ibu bisa dengar kecakapan itu antara eh admin kita yang ada di indonesia eh mia expert dengan microsoft yang ada di serhai di proses deploy seperti itu bapak ibu kita lihat dengan sebentar eh 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 video yang implement itu is only a file member for 5 000 users trial okay so currently you have the client yeah so can you help me to extend it to sorry yeah i have a trial license here okay so do you have the office of security that you can uh there is an expiring date yeah this is an expiring date on 10 of october 20th yeah sorry are you using your object for new trial version of orcus 365 a1 for security yes all right right now you would be able to vote under the billing section in your products would you please let me know what options do you get in the uh particular subcommittee this family they would be like this like it should show like one uh how many licenses are available okay i'm not uh here yeah only five thousand yeah i'm in the uh billing section uh just just under subscribing subscription on the right side not go to the next column check in the right side there you have your subscription there is a written office certified gave up support against the new premium trial or trial and just under that but there will be three columns licensees within settings and action right do you see all those three columns there no so should i go to billing accounts or what um please uh check your login date if it has now because right now i'm not sure on which page are you so i need to connect over to the remote session the application is still downloading right now okay let's just wait for it to download and once i connect then we would be able to go to work on it well it takes uh here the six minutes remaining for downloading the application takes longer because the application is pretty small i think only 2.4 megabytes takes longer but it takes longer so uh uh green pass uh green pass green pass will you please tell me when you go to your products products under the subscription okay when you go to your products on the right side there will be your products within on the top and after that there will be subscription and benefits do you see that uh yeah i i got subscriptions and benefits right here okay so once you have subscription under that you have to see office 365 yeah yeah i i i i i got it okay now let's just do one thing let's just go under the open trade- southeast eight vids okay rians ya ya perhatikan bapak ibu disini ada negosiasi antara ehhdmi expect kami dengan det invention microsoft senghai mengenai aktifasi dari office 365 nya ya bye nona yang pertama mendapatkan lisensi 5000 akun untuk akun Student Kemudian 5000 akun Untuk akun Pendidik ya atau guru Kalau misalnya sudah aktifasi Itu berubah menjadi Pasatunya unlimited dan Siswa unlimited Dan Gurunya unlimited ya Terima kasih I found here add-on Provide additional Functionality that Associated with this Subscription Currently this Subscription does not Have any associated Add-on And then Please take a screenshot of that And I can check So then I can check What exactly is showing There and then Wanting to the option I will be able to For that Right Right I think I would Attach it right now So should I go to Can I edit The service request Please go to Nearer section On the night water Okay Once you open it Once you open it On the above The leader There will be three Icon One is a blockline Icon Please click on that Yeah Once you click on it You will be able to see The ticket number Ending with 6769 And when you scroll it Down You will be able to see Locking attach And attach I don't find any Add attachment here I just see Edit So I So I Click edit First Okay I only have A kind of Attachment Add a file Right here Okay So I Click on the file And attach Okay 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 And I Save it Yeah Okay Can you see the file Right now Because I Already attached The file In this Okay Just Now First Second 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 I think the Connection is so bad Because My Define The size of the file Only 2.4 Megabytes But It's More than 10 Menin It's To Download Oke, jadi Bapak Ibu sudah jelas ya melihat bagaimana proses deploy Office 365 Microsoft untuk pembelajarannya perlu-perlu sedikit komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris sehingga kemarin Alhamdulillah saya sudah mendeploy paling cepat itu 2 hours karena saya menggunakan bahasa Inggris tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia ya berarti kita prosesnya sesuai jam office hour-nya Microsoft Indonesia yang ada di Jakarta Senin sampai Jumat, ya itu perlu waktu 2-3 hari tergantung artinya yang mendeploykan data kita jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti materi yang ini, modul tic akan saya sharing kembali ke Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara proses deploy nah setelah itu kita sudah link videonya disini kita bisa langsung masuk ke link jadi kita nggak perlu simpan lagi di menu ini kita cari modul nah bentar bisa gini dulu nah ini yang tadi ya, kita buka lagi kembali Ibu Panitia masih bisa melihat Halo? bisa Pak, bisa oh iya, iya, mohon maaf tadi saya menggunakan bahasa Inggris supaya Bapak Ibu bisa lihat bagaimana rumitnya ya untuk deploy office 365 di selain Bapak Ibu harus menguasai bahasa teknis dan juga bisa berbahasa Inggris makanya kami sebagai mie expert itu biasanya dibekali Bu untuk materi deploy jadi kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang agak kesulitan mengenai pembelajaran bagaimana deploy ya bisa kami bantu dengan mie expertnya nah ini yang saya masuk tadi, begitu sudah jadi kemudian buku ini mau di share kemana ya modulnya nah kita tinggal melihat disini ada namanya share ini Bapak Ibu kelihatan ya Bapak Ibu kita share, ini kita share kita share kemudian saya akan coba membagi buku Panitia saya akan mencoba mengirim buku saya ini modul Nika ini agar dibaca oleh semua aduensi ada disini nah ini pilihannya adalah anything with the link kita klik kita klik anything with the link kemudian yang allow editing jangan di klik kalau allow editing Bapak Ibu bisa membongkar buku saya yang saya sudah buat tadi ini jadi saya tinggal apply kemudian saya maaf saya ulang lagi jaringannya jaringannya kurang bagus nih nah saya ulang lagi saya di beli anything with the link kemudian saya apply kemudian saya pilih copy link kemudian saya copy nah saya kembali lagi ke ke menu share saya matikan layar saya Bapak Ibu bisa lihat di kolom chatnya kolom chat ada Panitia mungkin bisa mengecek sudah masuk belum? belum kontrol V kemudian enter nah ini sudah ada ya coba dibuka dari HP boleh dari HP Bapak Ibu dari laptop Bapak Ibu mengenai modul TIK yang saya sudah buat tadi bersama tutorial deploy OPS 365 ada yang sudah bisa membuka dari HP masing-masing walaupun Ibu nggak punya akun ya karena yang punya akun kan saya itu karena punya akun Microsoft jadi saya anggap Bapak Ibu adalah siswa ya ya ada yang sudah berhasil buka? oh ya ini buka ada yang sudah ini dari siapa nih nggak ada namanya ya bagaimana hasilnya? apakah kelihatan gambar kelihatan video yang saya share tadi? ya Alhamdulillah ya sudah semua yang sudah bisa melihat buku saya angkat jempol dulu jempol supaya kita bisa deteksi nih dari Panitia silahkan angkat tangannya jempol dua tangan tangan kiri tangan kanan boleh? diangkat ah Alhamdulillah Ibu Panitia sudah berapa orang nih? udah bisa melihat? bisa dipantau? ah ya berarti kan totalati komplit Alhamdulillah kemudian saya akan membagi lagi buku saya kedua ini yang kemarin ditunggu-tunggu nih kemarin saya sudah janji kepada Bu Subma kalau sudah lonceng buku saya mau disayakasih ke perpustakaan LPMP Solusi Tengah ya? insya Allah nanti akan saya kirim bayi tiki ya Bu ya mohon ya Pak ya Pak saya titipkan di perpustakaan ya Pak ya Pak art copy-nya supaya bisa dibaca oleh teman-teman guru disana nah bagi Bapak Ibu yang yang kejauhan bagaimana cara mendapatkan buku saya ya hari ini saya akan membagi secara gratis kepada Bapak Ibu mengenai buku saya implementasi program mode dalam soleh nah cara membaginya tadi sama seperti saya tadi saya tinggal eh saya belum kelihatan sharing saya Bu sudah belum Pak belum saya akan mencoba membagi ini merupakan amal jariah saya kepada Bapak Ibu kita kelihatan Pak ya sudah ya ya Pak ya ini adalah buku saya saya akan membagi kepada Bapak Ibu saya share tadi caranya hampir sama saya share kemudian saya pilih anything with the link jadi siapa saja bisa mengakses walaupun dia tidak punya akun Microsoft nah sekali lagi itu kelebihannya dari anything with the link kemudian saya play kemudian saya copy link ya saya copy link nah karena ini linknya terlalu panjang saya pendekan dengan menggunakan eh with the light ya boleh ya jijik ya boleh ya supaya lebih cepat ya saya jijik dulu terpendek linknya mudah-mudahan supaya supaya apa namanya semua pendidik bisa membaca buku saya ya kemudian saya customer link eh ihi ee eee ee ee eee ee eee ee 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 Hai judulnya buku model pemberdayaan soleh nah Alhamdulillah saya kopikan link ini di channel YouTube di channel kan itu bahwa di menu chat saya stop dulu ya Bapak Ibu bisa melihat di kolom chat ya saya coba dibuka apakah buku saya bisa dibaca di HP Bapak Ibu dan di laptop Bapak Ibu kalau yang sudah akan jempol lagi supaya bisa dipantau oleh saya dengan ibu panitia karena ini cukup halamanya cukup banyak ada 100 salamannya ya ini sudah ada Ibu Hurwaya sama Ibu Nur Eka Ramayana sudah pencetpot ya luar biasa nih sudah bisa melihat isi buku saya tanpa mempunyai akun Office 365 ya ini kehebatan dari OneNote ya jadi kita bisa main sharing buku modul kepada siswa walaupun dan sebagainya walaupun mereka tidak punya akun yang penting Bapak Ibu buat dulu setelah dibuat maka hasil karya kita itu bisa dibaca oleh siswa dimana saja dan sebagainya ya setelah itu kita masuk kembali kepada OneNote ya ini ada suara ayam berkokok ya hahaha ya kayaknya lagi ada berkena ayam nih nggak apa-apa di rumah masing-masing ya eh ibu panitia Hai cepat paham kainnya ada yang bertanya apapun yang nanti terlihat ya ini di konteks ada yang bertanya Oh ya setelah buku ini bisa disimpan ya Pak setelah silahkan silahkan gimana Bu bisa bisa disimpan ya Oh ya jadi makanya dia ini kan tersimpan di kalau saya sudah share itu Bapak Ibu bisa meng-share kembali atau meng-copy kembali dan sebagainya ini ya Bu naik ya ya dari Pak jenis jadi baca ya kemudian kita pengen membaca nih mengatakan masih pandemi ya tapi ini menyandari masa pandemi copy 19 set ada insert kita view kita preview nah ini namanya image reader kita lihat sama-sama khusus untuk yang apa nih Oh ya tidak ketemukan ya teks ya mungkin saya pilih dulu ini ya yang buku saya dulu ya nih kita ketik view Bapak Ibu kemudian masuk di materi ya masuk di materi ya ini untuk yang anak ke berkebutuhan khusus ya kita kita klik view kemudian tunggu sebentar masih loading masuk ke sini ini bentar 10 ini yang membaca bukan saya tetapi dari sistem Microsoft ya saya setting disini saya pilih ini yang perempuan saja ini kecepatan suaranya supaya kita karena kita orang Indonesia ngomongnya harus pelan-pelan karena kita orang Sulawesi yang ngomongnya cepat-cepat tapi kalau saya cepat-cepat nanti yang dari Jawa Timur dan Jawa Barat tidak akan ngerti apa disebut saya ya Terima kasih.